Intro Belum lama ini media sosial kembali dihebohkan lantaran tersebarnya percakapan Kartika Putri dan Gaston di salah satu akun media sosial. Bahkan gara-gara akun tersebut, Kartika Putri pun sempat dituding merebut mantan suami Julia Perez. Lantas seperti apa kata Karput dengan tudingan tersebut? Udah ketemu, udah foto bareng, udah siapa-siapa ketawa-taawa aja. Kak Jupe juga udah kayak kakak sendiri, dia tuh yang selalu apa ya, selalu mengingatkan saya, mengajarkan saya. Saya sampai tadi kompon, Kak kok si Gaston komen tentang saya, kayak kenal saya erat banget gitu kan. Dia bilang saya baik, cantik, pekerja keras, saya bilang ya mungkin itu opini, harusnya dia bilang opini dia, bukan sosok saya yang dia kenal. Karena memang saya gak pernah ngobrol, gak pernah komunikasi, cuma dikenalin sama Kak Jupe, kenalin nih Gaston, udah selesai, just it. Jadi Jupe-nya pun tadi ketawa-ketawa aja, karena emang gak ada apa-apa gitu, kita cuma ketawa-ketawa aja. Gila juga ya gitu, terus pas tau juga bahwa itu akun palsu aku dan akun palsunya si Gaston juga, jadi kayak ya yang mefitnah mudah-mudahan kena batunya sendiri gitu. Makanya aku sedih banget karena akun asli aku itu berteman dengan Jupe, jadi Jupe pasti gak akan terima berita itu dengan mentahnya aja. Tapi komunikasi secara langsung aslinya ada gak sih? Sama siapa? Sama Gaston sendiri. Saya tidak pernah bicara lebih dari hai, cuma kenal sama Jupe di ruang make up, kenalin nih Gaston, hai, karena gak enak, kita udah dikenalin salaman. Udah, gak pernah ngobrol kayak seandainya aku ngobrol dengan pacar teman-teman aku yang lain, gak pernah. Karena pada saat itu gak tau ya, saya membuat nyaman sahabat-sahabat saya aja gitu, karena kan takut aja gitu, jadi yaudah makanya pas tiba-tiba diberangin hamal Gaston, tukeran nomor gak pernah, berteman di media sosial gak pernah, atau ketemu di acara ngobrol juga gak pernah. Jadi disayangin banget, makanya tadi di dalam Alhamdulillah Kak Jupe-nya juga udah ketawa-ketawa aja gitu, jadi kayak gak ada masalah lagi. Terima kasih telah menonton!